Makanya di ending Ramadan itu memeriksa zakat-zakat kita. Utamanya namanya zakat fitra. Kenapa zakat fitra di endingnya lebih bagus? Kamu nanya, Ustaz Jawa. Dipersembahkan oleh CDA, Ikan Olahan Bermutu. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Tabarakatuh, gimana puasanya? Lancar? Alhamdulillah. Eh, ngomong-ngomong kan ini kan sudah berjalan puasa. Biasanya kita harus ada persiapan nih di ending-endingnya ini. Siapa yang bertahan sampai di akhirnya? Nah, tunggu dulu. Ada yang bertanya nggak? Aku Ustaz mau nanya dong. Aku mau nanya. Ustaz jawab dong. Oh, Masya Allah. Tabu tangan dong. Sebelum bertanya, perkenalkan nama dulu. Nama saya Ridwan Ustaz. Ridwan Penjaga Surga. Amin. Berarti yang di kiri? Ini kan bentar lagi lebaran Ustaz ya. Nggak kerasa gitu kan. Baru aja kemarin tuh puasa pertama. Sekarang bentar lagi mau lebaran nih. Coba dong kasih tau amalan untuk akhir-akhir Ramadan itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan itu kan rah-ma-dan. Itu dua, dua, tiga. Rah-ma-dan. Itu dua, tiga. Rah-ma-dan. Ra itu rahmat Allah. Ma itu maghfira Allah. Dan itu adalah penggadeh, penebus dari apinya neraka. Maka kalau berbicara akhir Ramadan itu, apa yang bagus kita lakukan? Yang paling terbaik kita lakukan adalah itikab. Berdiam berada di masjid untuk bermunajah kepada Allah. Apalagi, ayo jangan sampai baca Qur'annya belum hatam nih. Karena di ending-endingnya itu kita membaca Qur'an. Apalagi di akhir Ramadan ada malam kemuliaan yang disebut dengan malam Laylatul Qadar. Biasanya turun di sepuluh akhir Ramadan. Di malam-malam ganjil. Dua satu, dua tiga, dua lima, dua tujuh, dan dua sembilan. Bagus ya kita. Jadi menanti datangnya Laylatul Qadar dengan cara itikab. Lalu memperbaiki ibadah kita yang masih mungkin kekurangan. Bahkan kalau bisa, umrah di akhir Ramadan itu luar biasa loh. Karena umrah di bulan Ramadan, bagaikan haji bersama Rasulullah. Kemudian apa lagi yang paling bagus kita lakukan di akhir Ramadan? Adalah, nah ini. Ada namanya kewajiban namanya zakat fitrah. Ya, diselesaikan itu. Jangan sampai, mohon maaf astagfirullahaladzim, terlupa. Terlupa, terlupa. Makanya di akhir Ramadan itu, kita menjaga, memeriksa zakat-zakat kita. Utamanya namanya zakat fitrah. Kenapa zakat fitrah di endingnya lebih bagus? Supaya nanti di hari lebaran, ini tadi, di hari lebaran, tidak ada orang yang kelaparan. Tidak ada orang kelaparan. Tiga liter setengah kok. Satu sampai empat liter. Tidak banyak itu. Makanya dari sinilah, membahagiakan, berderma, berbagi, menyambut datanya ke hari kemenangan, dengan mempersiapkan diri, supaya di hari idul fitrah itu, semua jadi bahagia. Dengan cara apa? Meratakan nikmat Allah. Dengan cara mengeluarkan zakat-zakat kita. Baik itu zakat fitrah, yang paling utama, karena memang kewajiban hanya Anda di bulan Ramadan. Apalagi kalau bisa, ya, sakat mal kita. Supaya sakat arta itu, bisa dipakai orang untuk beli baju baru, beli bekal untuk di hari lebaran. Ini yang paling bagus. Jadi, di ending Ramadan itu, di akhir Ramadan itu, menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Sehingga adalah satu riwayat, Rasulullah SAW naik di atas mimbar, lantas beliau berkata amin, amin, amin. Kenapa Nabi berkata amin? Ditanya Rasulullah, kenapa Nabi berkata amin? Kata Nabi berkata amin, di saat itu, ada malaikat Jibril berdoa, siapa yang mendapati orang tuanya, lantas dia tidak berbuat baik kepada orang tuanya, sampai orang tuanya wafat, masukkanlah dia dalam neraka. Maka kata Nabi, amin. Kemudian, siapa yang datang bulan Ramadan padanya, lantas dia tidak mendapatkan ampunan, sampai Ramadan itu pergi, maka, masukkan ke dalam neraka. Dari sini kita bisa belajar, bahwa sebaiknya, selaksanakan salat senat taubat. Salat senat taubat. Bahkan, Habib Umar, sangat menganjurkan kita, di Jumat terakhir, di bulan Ramadan itu, lakukan salat qadah. Salat qadah. Sesudah salat Jumat, qadahnya duhur, qadah asar, qadah maghrib, qadah isa, qadah subuh. Kenapa mengkoda? Karena ibadah kita di bulan Ramadan, dilipat gandakan, sampai 70 kali lipat. Ada lagi, aminnya ketiga Nabi, barang siapa yang mendengarkan nama Nabi disebut, lantas tidak baca salawat, maka masukkan ke dalam neraka. Jadi ini, ini harus dicampkan ini. Jangan sampai kekurangannya tidak diselesaikan, kewajibannya tidak dipenuhi, kemudian dosanya belum diminta ampunkan. Ini yang harus kita jaga. Sampai mudah-mudahan kita mendapatkan, malam kemuliaan itu, malam yang bernilai, seribu amal ibadah. Berarti kalau seribu bulan, 83 tahun, 4 bulan. Oke? Nah, jadi itu yang harus disiapkan. Makanya kalau kita berbicara, apa yang harus kita lakukan di ending Ramadan ini, maka lakukan perbaikan diri. Karena jangan sampai Ramadan pergi, datang Ramadan, pergi Ramadan, lalu tidak ada perubahan. Kata Nabi, lebih baik dia mati saja. Makanya, dua sahabat Nabi ditanya, ya, Sayyidina Ali, amal apa yang paling mulia? Hari apa yang paling mulia? Coba. Amal apa yang paling mulia? Kata Abdullah bin Abbas, sholat. Tapi kata Sayyidina Ali, amal yang paling mulia adalah amal yang diterima. Bulan apa yang paling mulia? Bulan Ramadhan. Bulan Ramadhan. Kata Sayyidina Ali, bulan yang paling mulia, di mana bulan itu engkau bertobat. Ya, ya. Dari sini kita bisa belajar, ayo, raih kemuliaan di akhir Ramadan, karena kalau mau tahu, orang main bola itu biasanya, endingnya yang terlihat. Ada 20 negara, 20 pemain, kompetisi. Kemudian, lagi, diperciut, 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 sampai semifinal, sampai finalnya kan? Dari sinilah, kita tidak tahu, siapa yang masuk ke semifinal, untuk meraih hari finalnya. yakni, di ending Ramadhan. Amin. Amin. Allahumma inna kapul karim, tuhibbul afwafwafwana ya karim. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, riduailah kami, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang merdeka. Hamba, sebetul-betul hamba. Ya Allah, terimalah kami sebagai hambamu, Ya Allah. Jadikanlah kami hambamu, Ya Allah. Untuk meraih kemuliaan, di akhir Ramadan ini, Ya Allah, jadikanlah kami fitrah, orang-orang yang suci. Amin. Amin. Ya Rabbul Alamin. Mudah-mudahan, tayangan ini menjadikan keberkahan buat kita, untuk lebih mempersiapkan diri, di akhir Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nanya, Ustaz Jawa. Dipersembahkan oleh Cedea, Ikan Olahan Bermutu. Bersama saya, Chef Muto, di kreasi resep Cedea. Gunakan bumbu halus, kita tumis. Masukkan Cedea Oriental Kartun, kesukaan semua anak. Masukkan tomat merah, tomat hijau, daun bawang penyedak, gula pasir, garam, lada, kaldu bubuk. Kita masukkan mie-nya. Kol yang sudah kita potong-potong, sawi hijau, Oriental Kartun, mie godok ala Cedea. Temukan resep menarik Cedea yang lain, di sosial media kami. Cedea, Ikan Olahan Bermutu.